Dan kayaknya ngurus band, ngurus edan, ngurus liar gitu. Angke, ngus jadi bapak-bapak sama, tanggupakan ngurus band, ta'imah, ngulamin ngurus keluarga, wajetan, ngulamin lah gitu kan. Setiap bangun berkesan karena orang ajeng barudak. Barudak yang punya rutinitas masing-masing di keluarganya gitu ya. Ada pekerjaan di luar band. Jadi manggungnya, Kan ngeran nantinya? Manggungnya jadi pelasir gitu orang. Jadi gatheringnya? Oh gathering, bukan ke manggungnya itu sendiri, tapi kumpul yang baru udah kenal-kenal gitu. Tapi bagi kadibaknya makin-makin berat kan untuk menyelaraskan band, nge-band ajeng keluarga dan segala macem. Sehingga akhirnya vakum lah. Walaupun ada beberapa orang, tetap jalan di jalur musiknya gitu juga. Si Eko kan ini di Jakarta aja. Jeng barudak si Lapa kan, jeng barudak Danila lah. Oh si Eko di Jakarta ini? Di Jakarta, si Eko di Jakarta. Ya untuk beberapa waktu mas, sekarang istirahat dulu lah. Udah gitu nanti mungkin akan menyelesaikan album mungkin ya. Kita lihatlah kedepannya gimana. Dan toh banyak yang lebih fresh sih. Banyak yang lebih fresh. Banyak yang jauhnya kemampuan untuk kempit gitu. Di industri. Jadi oke sih daripada kurang-kurang mah. Mungkin kalau main musik sekarang ya, ini juga si Galih lah. Si Galih su, kan sorangan kan Aina. Siapa di Bandung Aina anyway? Bagaimana ya? Oh Aina kan di Bandung? Ya di Bandung. Oh sudah di Jogja. Sabra akhirnya Pak Mari gitu. Orang apa-apa pas tahun baru? Saya tak, ini kan video kautanya nih. Kujeng si agamanya ya, si Galih. Terus di Bandung kan. Ini gitulah, lebih Wallace lah. Dan kembali ke kerjaannya. Orang, kan Ima kan Nobis sama Ngkir masih ngajar ya. Mungkin karena jalur yang lebih apa ya, yang prospeknya agak terang ya di mengajar. Ada harapan gitu ya. Ada harapan lah ya. Menurutnya apa ya gitu? Ya, usaha lah jelas pasti. Kurang usaha, terus kurang G. Ngerjain beberapa copywriting. Copywriting beberapa perusahaan lah. Orang terus ngajar SEO, OG gitu. Mesan SEO. Copywriting now on day-nya. Ya jika copywriting minyak goreng gitu kan. Mereka banyak lah. Brand-brand Nubahula gitu, juga minyak goreng. Langsung ke brand-brand berartinya gitu. Mentega gitu. Mentega merk A misalnya gitu. Mereka tuh gak tau sih gimana dunia digital SEO tuh juga kumaha. Terus copywriting yang ramah SEO tuh juga kumaha. Terus gimana agar orang gak ngeliat ini sebagai clickbait. karet-karet-karetnya. Orang tuh dirinya lah. Orang mulih kadinya lah Aina. Untuk bisanya hari profesima gitu. Nah, bagian nahan. Penulis aja. Copywriter lah. Copywriter. Terus Aina kok mah rasanya menjadi bapak-bapak semiman. Ya, jelas gitu ya sih. Lalu secara fisik mah nges beda pisannya. Yang paling menyebalkan nges ngalih foto. Anjir ya betul. Anjir ya noong gitu. Betul. Itu juga gitu. Misalnya orang bulak-balik. Tangga. Kudu non. Masusul. Terus bulak-balik gitunya. Jadi rada kesel lagi gitu. Tapi memang fisiknya jelas menurun gitu. Seiring dengan usia jelas menurun. Karena kan harus disadari gitu. Bahwa orang bisa ngajelangan pagar. Nges malah bisa. Banyak hal-hal yang lebih. Lebih apa ya. Lebih. Orang jadi lebih tawakal lah. Katakan gitu. Sama keadaan gitu. Ya. Lebih legowo. Gitu. Kan maksudnya. Emang ya ada ininya ya. Kan berlama juga. Reg jam sabar hawa eg. Reg begadang salilaku maha eg. Gesebut gitunya. Geber ayu gitu. Nenak ya. Ada kewajiban lain itu sih sebenernya. Dan mas Enateh. Jadi ini juga. Nggak jadi penghalang juga. Penghalang kegenjur. Dan hanya kita berubah jadi. Kebiasaan A. Jadi kebiasaan B gitu. Hanya ini baru juga. Untuk tantangan hidupnya mah. Karena pace baru aja gitu. step baru dalam kehidupan dan walaupun misalnya secara lotang jawab lebih gede sih lebih gede lebih gede gede dan lebih dan masih nyata traid lah gitu kan misalnya oke bahwa Bobo jangan keneng ngurus band musliar gitu angkeng jadi bapak-bapak mah tanggupakan ngurus benta imah telah mengurus keluarga wajib lebih dan lah gitu kan tanya dan mempengaruhi faktor ini sih aktivitas jadi misalnya mohon bahwa kan ngurin sehingga keluar imah ngan cuman untuk nongkrong tidak jelasnya masih diudar gitu akhirnya mohon itu penting-penting atau uuh piduitin matara sih terus ini apalah pelamun orang jadi kayak sudah sedikit-sedikit menyudahi hal-hal yang sudah seharusnya disudahi misalnya orang berhasil ngerokok ya tombol ngelawe karena mudah-mudahan orang ngerokok deh gitu tsm tsmp karek ayuna orang erin ngerokok mencoba erin ngerokok dan akhirnya Alhamdulillah lah udah hampir udah hampir delapan bulanan orang erin ngerokok ternyata ngaruh masih sih masih menda itu nah cuman ngerokok kalau itu mah kalau itu mah gak apa-apa lah ya karena kan kalau ngaruh-ngaruh bisa nengap ya karena nafas kurang jadi lebih maksudnya secara nafas jadi lebih lebih naunya lebih ringan satu yang kedua sangat membantu kemodi jang pampers jang susu gitu jadi alokasi dana rokok lumpat ke pampers jang susu orang masih bisa keneh nabung keneh nabung dan kejeng misalnya meli meli soundcard atau meli kan orang kan ngoleksi ngoleksi trompetnya beli trompet di di ebay masih bisa nabung kayak gitu-gitu gitu jadi dengan mengisihkan uang rokok karena orang sapoy bisa 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 satu setengah bungkus gitu berarti kan anggaplah anggapannya 35 ribu sehari lumayan banget gitu sebulan lumayan banget lumayan bisa akhirnya berhasil lah bukan karena pengen sehat apa gimana juga cuman lumayan lumayan bisa memikir budak dua nana nyusu dua nana nyusu dua nana masih pake pampers kayaknya ngebadang masih kayaknya ke transisi lumayan lumayan di hargana kan pampers triple XL lumayan bisa hargana kan gitu gak spik bapak-bapak banget gitu gak spik bapak-bapak jadi gak kalah gitu-gitu bukan hal yang lumayan belajar manajemen sah gitu kurangkan ianya siapa tuh kurang kedeng ianya kita barengi saja siap siap gitu salam kawan salam kawan sami sami